Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys Sobat Insiders Nah di video kali ini admin menginformasi ini tentang HP yang paling banyak ditunggu-tunggu oleh pecinta smartphone di tiap tahunnya yakni apalagi kalau bukan dari seri Redmi Note karena seri ini pasti bakalan jadi HP sejuta umat jadi menurut beberapa media gadget kalau produsen smartphone asal China yakni Xiaomi lagi-lagi akan merilis smartphone andalanya yakni Redmi Note 9 dan Note 9 Pro itu terlihat dari konsep reader yang dipamerkan oleh The Leaks Nah spesifikasi Redmi Note 9 sendiri pada bagian dapur pacu Redmi Note 9 ditenagi dengan chipset pabrikan Snapdragon 720G yang bersanding dengan kapasitas RAM 3GB atau 4GB dan 6GB plus 32GB per 64GB atau 128GB sebagai internal storage-nya Nah perubahan terbesar terlihat dari bagian layar display-nya Redmi Note 8 rencananya akan dibalut dengan layar berbentuk punch hole display yang beresolusi Full HD plus layarnya ini memiliki perlindungan Corning Gorilla Glass 5 Nah pada bagian belakang Redmi Note 9 akan dibalut dengan back cover berbahan kaca dan yang paling menarik perhatian adalah bentuk dari konfigurasi 4 kameranya yang mengusung bentuk persegi berada di bagian tengah atas back cover Mungkin bentuk kamera seperti ini masih sangat tren ya di tahun 2020 ini Nah untuk resolusinya Quad camera Reno 9 beresolusi 48MP main camera plus 8MP wide angle dan 2MP deep sensor serta 2MP lainnya sebagai microcam Nah untuk dapat menopang kebutuhan gadget sehari-hari Reno 9 bakal diusung dengan baterai berkapasitas 5000mAh yang udah didukung dengan fast charging pastinya Nah gimana guys gak sabar ya nungguin peluncuran Reno 9 ini Tenang aja guys Reno 9 dijadwalkan akan luncur pada quarter pertama tahun ini Jadi gue saranin kalau kalian siap-siap dulu atau nabung-nabung dulu aja biar bisa beli HP ini waktu peluncurannya Nah mungkin itu saja sedikit info dari Redmi Note 9 Menarik ditunggu untuk perkembangan selanjutnya Terima kasih telah menonton video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh